Jokowi Dodo Untuk memperjuangkan Palestina sesuai dengan tema Oki atau KTT Luar Biasa Oki kelima Dimana mengambil tema United for a Just Solution Ini berita utamanya juga mengenai judulnya saatnya Oki bersatu perjuangkan Palestina Karena memang negara-negara ini kan juga banyak Tapi kehilangan seperti kehilangan taring begitu untuk memperjuangkan Palestina Ini juga ada berita wawancara bersama Retno LPM Marsudi Menteri Luar Negeri Dengan judul beritanya Israel harus terus ditekan KTT ini secara khusus tentunya membahas Isu Palestina dan juga Al-Quds Al-Sharif atau Yerusalem Dan kita akan melihat editorial media Indonesia hari ini yang mengangkat topik peringatan Ahok untuk Parpol Apa yang diperingatkan? Masih cari pasangan Masih cari pasangan Ahok Kita akan langsung bergabung saja dengan rekan Sumiang untuk membahas lebih lanjut mengenai peringatan Ahok untuk Parpol Ya terima kasih Adek dan juga Widya Pemirsa Anda menyaksikan editorial media Indonesia dan telah hadir untuk membahas topik pagi ini Elman Saragi selamat pagi Bang Elman Pagi Mbak Sumiang Peringatan Ahok untuk Parpol Ini tanda kutip Ahok berani menggertak ya Sebuah partai punya posisi tawar yang bisa dibilang cukup kuat Sehingga dia berani untuk menggertak sebuah partai Apa fenomena yang Bang Elman lihat disini? Ya paling tidak kan kalau selama ini kan orang yang ingin mau jadi kepala daerah Apakah bupati, gubernur, wali kota Selalu kan mengemis, mengemis-ngemis ke partai politik Mudah-mudahan mereka mau mengusung saya gitu Dan bahkan biasanya juga tanda kutip kan dia juga sudah menyiapkan dirinya untuk menjadi sesuatu Bagi elit, para elit partai itu kan Sesuatu ini kan bisa dibaca dengan konon katanya juga ya jadi Janji-janji kalau sudah terpilih nanti ada ini ada itu Itu katanya Banyak hal yang harus dibaik-baikin ke partai Ahok beda Dia gertak gitu Yang dia gertak malah partai pemenang pemilu, pd. perjuangan Lu mau kasih gak? Lu gak kasih, gue tinggal lu Kan itu-itu apa ya gitu Ini nyalinya cukup besar ya Wah bukan-bukannya besar, sangat besar Baik Bang Elman nanti kita akan bahas lebih jauh lagi Kami tunggu opini Anda di taufon 021-58-30-40-50 Kita lanjutkan perbincangan dengan Bang Elman disini Bang Elman, tadi Bang Elman sudah katakannya Sepanjang sejarah calon kepala daerah itu sadar betul Mereka butuh dukungan partai sehingga harus baik-baikin partai Jadi pengemis Jadi pengemis Kenapa Ahok punya nyali, punya keberanian untuk tawar-menawar dengan PDIP? Apa yang Bang lihat disini? Karena sosok Ahok itu memang Dia ketika mau menjadi gubernur ya Waktu itu wakil gubernur Memang sudah menyiapkan dirinya untuk menjadi pelayan Pelayan masyarakat Jakarta gitu ya Jadi bukan untuk mencari sesuap nasi Apalagi untuk mencari kekayaan Sekarang ini betulnya kan Mbak Sumi tau gak? Kalau Ahok itu pengen menjadi kaya raya Sekaranglah waktunya Kalau Ahok itu mau pengen menjadi nyaman Sekaranglah waktunya Tapi dia tidak pengen tidak mencari kekayaan Dan dia tidak mencari kenyamanan Dia mau berbuat untuk rakyat Dan memang kalau dari awal kita lihat Ketika dia sudah menjadi wakil gubernur kan Langsung dia melepaskan baju ketirikatan dia dengan kepertaian Karena memang Sesungguhnya kan Loyalitas ke partai itu Mestinya harus gugur Manakala loyalitas kepada negara sudah dimulaikan begitu kan Nah tetapi kan yang terjadi selama ini kan Enggak begitu kan Selama ini ya orang tetap aja loyal kepada partai Karena takut kan Nah yang terjadi buat si Ahok ini sekarang adalah Dia mau buktikan kepada partai politik Saya ini bukan menjadi petugas partai Saya ini petugas rakyat Sekarang akan saya beli permainan gitu kan Ini fenomena yang baru dalam sejarah perpologitikan Indonesia Ini bukan gertakan tanda kutip untuk PDIP saja Tapi untuk seluruh partai yang ada di Indonesia Ini kalau saya mengatakan ini bisa dikatakan Gertakan Tapi memang serius Dan ini sebetulnya Pukulannya Ahok ini bukan hanya untuk PDIP Kepada seluruh partai politik Hai partai politik Kalau lu masih tidak jadi reformasi Masih terhadap seperti sedia kalah Mau masih menjadikan Apa itu menjadi kebunan itu menjadi ATM Atau mesin ini menjadi Alat untuk kepentingan partai Alat untuk kepentingan partai Akan digilas oleh model Ahok Dan Ahok-Ahok yang lain Pasti akan muncul Dan Kecuali digilas oleh model Ahok Dia juga akan digilas oleh rakyat Rakyat akan berpaling kepada model Ahok ini Mudah-mudahan harapan kita nanti Muncul Ahok Kayak model Gedewan Kamil di Jawa Barat Ada Ibu Risma di Jawa Timur Dan kita harapkan Di seluruh daerah Seluruh jagad Nusantara ini Muncul seperti mereka ini Dan kelak juga kita harapkan Tidak hanya menjadi kebunan Rakyat juga akan kita dorong Supaya mendesak DPR Lahirkan undang-undang kepresidenan yang bisa Salon independen Supaya apa? Supaya jangan juga Hanya mengandalkan Partai politik untuk menjadi presiden Independen juga harus bisa Sehingga muncul Model Ahok yang betul-betul Mengabdi buat rakyat Bangsa dan negara Bukan mengabdi kepada Elit politik Bukan mengabdi kepada Uang Bukan mengabdi kepada Kekuasaan Bukan mengabdi kepada Golongannya Tapi rakyat Ya sikap Ahok ini Jika diikuti oleh Kepala daerah yang lain Seperti Bang Eman tadi menyebutkan Beberapa Kepala daerah yang Sangat hebat Yang juga didukung oleh rakyatnya Nanti dampaknya Kepada Indonesia ini apa? Ya pasti kita Mungkin kita Gak terlalu lama lagi Akan bisa seperti Singapura Kepimpinan Lee Konyu Saya lihat Itulah yang Yang ditiri oleh Seorang Ahok ini Kan kita Kita butuh Semacam Lee Konyu Ada di Jakarta Ada di Medan Ada di Papua Ada di mana-mana Dan harapan kita nanti Presiden kita juga harus seperti itu Dan saya pikir juga Jokowi Sebetulnya sama Sama seperti Ahok ini Hanya mungkin Pak Jokowi Masih Masih ada Tepos liro Masih ada Berbaik-baik Kalau nanti Kalau misalnya Presiden tahun 2019 Itu dari independen Siapa yang berani Mengatakan Presiden itu Petugas partai Siapa yang berani Menggertak Presiden itu Gertak aja Rakyat akan Menggertak mereka Dan harapan saya Rakyat harus mampu Menggertak Anggota DPR Menggertak Para menteri Yang macam-macam Baik Pak Elman Apakah Ahok Akan menang Cukup dengan dukungan Dari rakyat Cukup dukungan Dari teman Ahok Nanti kita akan bahas Bang Elman Usaya Jeddah Tetap di Editorial Media Indonesia Kami akan kembali Ini satu hal yang baru ya Di dunia politik Dimana ada calon independen Yang berani untuk maju Dan sebenarnya Akan menjadi Suatu persaingan tersendiri Juga untuk dunia politik Dimana Partai-partai pun Harus menyiapkan Calon-calon yang qualified Karena Sudah Mulai Mungkin banyak bermunculan Pihak-pihak independen Yang berani untuk Menyuarakan pendapatnya Dan berani untuk Memimpin negara Mungkin Apalagi kalau misalnya Mungkin Pemilihan presiden Nanti akan ada Pihak independen Mungkin akan Semakin seru lagi Pertanyaan Pasangan saat ini Jarod dengan Pak Ahok Sangat bagus Seharusnya PDIP mendukung Pilihan ini Jadi bagaimanapun Sikapnya Jarod Pak Jarod adalah Ya PDIP Harus dukung 100% dong Karena kerjanya Ahok dengan Pak Jarod Sekarang Sangat bagus Dukung sepenuhnya Karena kinerja Ahok kan selama ini Bagus juga Terus bersih Dalam Pembersihan Kalijodo Terus Dia bikin Kampung pulau Pokoknya Mendukung deh Bagus deh Ahok kerjanya Bersih Ahok itu kan Dari Kita lihat aja Baru sekarang ini Kan udah Udah nyata Gitu kan Udah lebih Kayak banjir Udah jarang Udah gak terlalu Banyak sampah Gitu kan Jadi Maksudnya tuh Pak Ahok bagus banget Ya Pak Emang kita dengarkan Sama-sama ya Bagaimana Masyarakat Jakarta sendiri Itu merasakan Bahwa ada perubahan Tapi bukan janji manis saja Begitu Merasakan ada Penertiban Kalijodo Dan banjir yang Sudah mulai berkurang Di Jakarta Jadi memang Ada aksi nyata Yang dilakukan oleh Ahok selama ini Artinya Rakyat Rakyat kan Tidak pernah tidur Rakyat tetap melek Melihat Gerakannya Ahok ini Dan Ahok tidak perlu Menyiapkan Angka-angka Statistik yang Hebat-hebat Rakyat akan berbicara Rakyat akan ngomong Memang Faktanya begini Tadi ada yang menarik Yang dikatakan oleh Pemirsa tadi Memang Kalau Pimpinan Partai politik ini Tidak sadar Riri Tidak segera Mengubah dirinya Artinya apa Kedepan Partai politik juga Harus mampu Mengimbangi Kehebatan Seorang Ahok Artinya apa Dia harus bisa Menyiapkan Kader-kader Yang lebih hebat Yang qualified Dari Ahok Kalau tidak Dia akan digilas Dia akan ditinggal Satu saat nanti Mbak Sumi Partai politik ini akan Sepi dalam keramaian Sepi dalam keramaian Jadi bayangkan Apa kita tidak sedih Dalam keramaian Kita merasa sendirian Itu yang akan terjadi Dan rakyat Akan meninggalkan mereka Rakyat tidak akan menoleh mereka Silahkan Berantem Kayak sekarang Golkar sama P3 Berantem Silahkan aja Suka-suka kau Emang gue pikirin EGP Kata masyarakat kan Jadi Nah Inilah yang menurut saya Sangat fenomenal Yang ditampilkan oleh Seorang Ahok Jadi Kita harus bersyukur Tuhan melahirkan Seorang Ahok Di Indonesia Era sekarang Jadi jangan melihat Ahok ini Dari sudut pandang Yang sempit Tapi pandanglah Ahok ini Menjadi pembaharu Membuat sejarah baru Buat Indonesia Pak Emang kita coba Simak Apa yang menjadi komentar Di media sosial Sudah ada beberapa Opini yang masuk Melalui Twitter Kita akan coba buka Wajar Soalnya PDIP Partai Pemenang Pemilu Gak akan mau Diatur-atur Sama Ahok Dia akan Ditinggal Geranya Elit PDIP Terkait dengan Ngototnya Basuki Gandeng Wagup DKI saat ini Jarot Sebagai Baca Wagup Yang akan Mendampingi Ahok Gampang Ambil calon PNS saja Ahok Tidak butuh PDIP Jadi Masyarakat juga Mendukung Dia tidak butuh Partai Untuk mendukung Ada independen Ada teman Ahok Dan berikutnya Kalau PDIP Bersama orang yang sabar Apa bedanya Dengan Tuhan Soal dukungan Sabar saja Pak Ahok Lebih baik Konsentrasi Bekerja Ini Kita lihat Masyarakat Mayoritas memang Mendukung Ahok Untuk Menempuh Jalur Independen Kemudian Ada lagi Komentar Dia tidak sadar PDIP itu Partai Besar Nah ini masih ada Yang mengatakan Ahok masih butuh Bang Elman Sebenarnya dengan teman Ahok Saja Kemungkinan besar Untuk menang Seperti apa Bukan kemungkinan Bisa dipastikan Dia akan menang Pasti Asal memang kita harapkan Juga Teman Ahok Ini juga harus Betul-betul serius Jadi jangan Kita juga Mempermainkan Ahok Jadi kalau Teman Ahok ini Bisa memenangkan Ahok Maka fenomena Ahok ini Akan terjadi Dimana-mana Jadi Kali ini Memang kita Harus membuat Sejarah baru Jadi jangan Jangan sekedar Main-main Kita serius Jadi Dengan demikian Memang Gertak sambal Partai politik itu Sudah masa lalu Kalau dulu kan Partai politik itu kan Sampai sekarang kan Ada Ada mahar Macam-macam itu Berlapis-lapis Sehingga Kita kadang-kadang Melihat pimpinan partai itu Seperti dewa Segala-galanya Kita sungkem Kita gak berani Menatak matanya Belum lagi ada Tanda kutip Sesajennya Kan gitu Dengan Ahok ini kan Semua itu akan Sirna Baik Pak Irma Sudah ada penelpon yang masuk Kita coba sapa dulu Ada Bapak Jepante Di Papua Selamat pagi Pak Jepante Zepampe Selamat pagi Selamat pagi Silahkan Bapak Selamat pagi Bung Saragi Bagi-bagi Pak Iya Jadi saya sependapat Dengan apa yang disampaikan Oleh Bapak tadi Bahwa Ahok Ingin bekerja Untuk rakyat Jakarta Itu dulu Nah Sinyal yang diberikan Oleh Pak Ahok Terhadap PDIP Partai Yang besar ini Memberikan bahwa Dia tidak ingin Sebagai Pengabdi Partai Walaupun Kita ketahui bahwa Kita Seorang pemimpin juga Tidak bisa Larik dari Partai Namun Perlu kita ketahui bahwa Pak Ahok Betul-betul Ingin bekerja Untuk rakyat Nah Sehingga Kita memperdulikan Apa yang Apa namanya Partai-partai Nah Oleh sebab itu Kita lihat Di media sosial Juga Banyak yang Memberikan komentar Yang mendukung Pak Ahok Untuk Tetap Jadi gubernur Nah Ini suatu Hal yang sangat Luar biasa Nah Kita lihat juga Bahwa Partai Nasdem Yang Tuga Hari ini Sudah memberikan Sinyal untuk Tetap Mendukung Pak Ahok Berarti Bahwa Partai ini Juga Melihat Keinginan Rakyat Bukan Keinginan Semata Partai Nah Ini yang Kita Aplekasi Terhadap Partai Nasdem Hari ini Semoga PDIB Membuka Mata Bahwa Partai Adalah Saluran Untuk Menyatakan Aspirasi Rakyat Sehingga Dengan Demikian PDIB Juga Bisa Mendukung Pak Ahok Terima kasih Pak Zed Pampe Dari Papua Untuk Partisipasinya Kita ke Pak Ihwan Di Jember Selamat pagi Pak Ihwan Selamat pagi Mbak Yumi Mbak Sumi Dan Bang Siapa Bang Elman Yang jadi masalah Begini Berdasarkan Apa yang dilakukan Diucapkan Kemudian Oleh Pak Ahok Itu Setara Analisis Maupun Secara Realita Adalah Merupakan Mitra Dialogi Sarana Kritik Dan Evaluasi Terhadap Sistem Politik Sistem Demokrasi Sistem Hukum Sistem Keagamaan Sistem Ekonomi Dan Keagamaan Di Indonesia Sekarang ini Nah Bagi Elit Partai Pemerintah Daerah Sampai Kepada Kepala Desa Ini merupakan Antaman Jadi Yang jadi masalah Bahwa Demokrasi Langsung Yang kita anut Ini Ternyata Walaupun Didukung Oleh banyak Partai Nyatanya Karena Yang memilih Turakyat Langsung Ya Habislah Partai Tidak ada Apa-apanya Ini kritik Evaluasi Mitra Dialogis Bahwa Harusnya Partai Apa-apanya Menevaluasi Diri Bahwa Apakah Benar Saya Ini Representasi Dari Rakyat Kenyataannya Tidak Begitu Bahwa Mas Kawinnya Untuk Jadi Gubernur Bupati Wali Kota Ini Sangat Mengamandemen Undang 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 Dasan 45 Terima Kasih Itu Idealnya Seperti itu Tapi Ini Betul-betul Partai Terhantam Apa yang Dilakukan oleh Hal Bahwa Aku adalah Milik Rakyat Bukan Milik Partai Terima Kasih Pak Ihwan Dari Jember Untuk Partisipasinya Kita ke Pak Martin Di Kalimantan Barat Selamat Pagi Pak Martin Pak Martin Halo Ya Sepertinya Terputus Dengan Pak Martin Bang Elman Ini Menarik Sekali Yang Dikatakan Pak Ihwan Tadi Memang Partai Politik Harus Kembali Mengevaluasi Apakah Memang Merepresentasikan Rakyat Karena Kita Lihat Buktinya Selama Ini Kebanyakan Kepala Daerah Ini Justru Terjerat Korupsi Ya Memang Yang Terjadi Selama Ini Kan Ya Sudah Cukup Banyak Masuk Penjara Bupati Wali Kota Wakil Bupati Wali Kota Gubernur Wakil Gubernur Masuk Penjara Nah Itulah Yang Sebetulnya Mau Tidak Mau Kita Akui Hasil Daripada Pesta Demokrasi Yang Kita Agung Agungkan Selama Ini Kan Nah Ketika Muncul Model Ahok Saya Tidak Yakin Tidak Akan Ya Kedepan Mungkin Kalau Model Ahok Ini Yang Terjadi Dia Tidak Akan Menemukan Lagi Kepala Daerah Yang Masuk Penjarakan Harapan Kita Kan Begitu Tadi Apa Yang Dikatakan Pak Ihwan Tadi Menariknya Apa Dia Katakan Ahok Itu Sekarang Mau Memperkulamerkan Dirinya Hai Partai Politik Dia Katakan Saya Ini Bukan Kadir Kau Bukan Abdi Partai Bukan Mengabdi Untuk Diri Kau Saya Ini Mengabdi Untuk Rakyat Saya Ini Wakil Rakyat Di Gubernur Jadi Bukan Wakil Partai Jadi Kau Jangan Macam Macam Bukan Begitu Juga Sekaligus Memang Yang Dikas Sampaikan Oleh Ahok Ini Kan Ya Kritik Buat Partai Kalau Mereka Masih Sadar Saya Khawatir Mereka Sekarang Lagi Tidur Menikmati Dan Udah Membayangkan Wah Ini Pesta Demokrasi Dan Pesta Demokrasi Ada Pesta Tanda Kutip Sudah Kebayang Ini Sudah Sudah Kantong Kantong Sudah Dikosongkan Siap Siap Kalau Semua Kepala Daerah Model Ahok Mereka Akan Kering Kerontang Dan Yang Akan Punya Uang Nanti Yang Menikmati Itu Rakyat Maka Itu Saya Mengharapkan Rakyat Juga Sadar Rakyat Seluruh Nusantara Sadar Jangan Lagi Tergoda Dengan 50 Ribu 100 Ribu Serangan Pajar Mani Politik Kalau Mau Negara Ini Dipimpin Oleh Model Model Ahok Ada Ridwan Kamil Ada Ibu Risma Di Jawa Timur Maka Rakyat Juga Harus Belajar Untuk Tidak Mau Lagi Menerima Serangan Pajar Kalau Yang Terjadi Saya Yakin Tidak Terlalu Lama Lagi Kita Akan Menemukan Ada Ahok Di Papua Ada Ahok Di Sulawesi Ada Ahok Di Kalimantan Ada Ahok Di Aceh Dan Sumatera Dan Seterusnya Baik Pak Ilman Kita harus jeda Kembali Pemirsa Kami masih Akan Kembali Saya jeda Tetap Di Editorial Media Indonesia Sebuah Fenomena Baru Di Dalam Dunia Politik Indonesia Kenapa Hal ini Saya Katakan Baru Karena Selama Ini Yang Kita Ketahu Partai Politik Memilih Kekuatan Kulu Kekuatan Yang Menentukan Pasangan Calon Yang Akan Musung Tetapi Hari Ini Ahok Yang Seolah Mendikne Partai Politik Untuk Menentukan Sikap Siapa Yang Mau Partai Politik Tersebut Untuk Musung Ya Beritinya Dengan Pernyataan Yang Memberikan Detlane Waktu Kepada Partai Politik Khususnya PDI Perjuangan Menentukan Apakah Jarod Ini Dilepas Untuk Menjadi Wakil Ahok Berpasangan Pada Pilbuk DKI 2017 Saya Kira Ahok Ini Bermain Kertas Lagi Yang Menentukan Tenggat Kepada PDI Untuk Mersendikannya Dengan Jarod Kalau Ternyata PDI Setuju Ya Tentunya Itu adalah Bentuk Kutungan 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 Selain Bentuk Kutungan Kutungan Kepada Parpol Ahok Mendapat Kutungan Karena Dia Telah Mendapatkan Jarod Selama Ini Yang Rasa Rasa Rasanya Menurut Blok Untuk Mengelola Jakarta PDI Harus Secepatnya Untuk Meluarkan Rekomendasi Itu Dan Bukan Saatnya Untuk Sekarang Ini Partai Khususnya PDI Perjuangan Untuk Tidak Melepas Pajarat Sebagai Wakti Dari Pak Ahok Bukan Jamannya Lagi Partai Yang Menatur Kadarnya Untuk Tidak Berpasangan Dengan Pak Ahok Ya itu Dia Beberapa Respon Dari Masyarakat Sudah Jamannya Bukan Partai Lagi Yang Mendikte Calon Kepala Daerah Tapi Sebaliknya Ya Bang Elman Artinya Sebetulnya Ahok Tidak Bermaksud Untuk Mendikte Tapi Karena Partai Politik Masih Seperti Itu Terkesan Dia Dikte Atau Degertak Tapi Menurut Saya Kalau PDP Tetap Ngotot Pingin Seperti Model-model Lama Ya PDP Itu Nanti Akan Ditinggal Jadi Dia Tirulah Model Nasdem Artinya Dukung Ahok Tanpa Sarat Terserah Pokoknya Jakarta Maju Itulah Pikirannya Nasdem Baik Pak Ilman Kita Angkat Lagi Penofon Sudah Ada Pak Edward Dari Bengkulu Selamat Pagi Pak Edward Selamat Pagi Pak Silahkan Pak Kita Sepakat Semua Bahwa Ahok Itu Fenomena Cuma Judulnya Saya Enggak Setuju Pak Sedikit Provokasi Ini Ini Sahabat Ahok Itu Bukan Ingin Menggertak Atau Mengingatkan Parpol Dia Itu Menunjukkan Komitmen Dia Bahwa Yang Mendukung Dia Pertama Adalah Teman-teman Ahok Anak-anak Muda Melalui Jalur Independen Gak Mungkin Dia Berkhianat Anak-anak Muda Sudah Bekerja Tetapi Judulnya Agak Lembut Sedikit Jangan Memprovokasi Ahok Kita Sesalkan PDI Perjuangan Kalau Tidak Menilai Ahok Berbasiskan Kinerja Nasdem Menilai Ahok Berbasiskan Kinerja Bukan Berbasiskan Interes Kinerja Ahok Daerah-daerah Lain Membutuhkan Pemimpin Seperti Ahok Ahok Saya ingatkan Lagi Adalah Pemimpin Yang Baik Tapi Tidak Sempurna Karena Ada Karakternya Memang Yang Untuk Kultur Indonesia Mungkin Agak Beda Tapi Gak Apa-apa Untuk Saat Ini Gak Apa-apa Pegawai-pegawai Sesuai Dengan Kompetensi Ini Yang Diharapkan Daerah Kita Lihat Jangan Seperti Saya Sesalkan Kalau ada Partai Politik Yang Mengambil Mencowo Pimpinan Yang Baik Untuk Diadu Dengan Ahok Tugrindra Kecelah Berat Biarkanlah Pemimpin Baik Menyebar Dari Indonesia Biar Muncul Ahok Yang Baru Ahok Yang Betul-betul Ingin Melayani Masyarakat Bukan Sebagai Pejabat Tapi Pemimpin Ini Yang Diharapkan Indonesia Bisa Sejahtera Seada Kasus Aneh Di Daerah Saya Di Jorok Ini Partai Politik Secara Administrasi Mendukung Calon A Tetapi Karena Maharnya Enggak Dilonasi Membuat Deklarasi Secara Fisik Mendukung Calon B Ini Kan Aneh Berarti Bukan Berbasis Kinerja Mereka Mencari Pejabat Bukan Mencari Pemimpin Kalau Pejabat Kenekasinya Fasilitas Dan Uang Dan Kekuasaan Itu yang Bisa Saya Sampaikan Terima kasih Terima kasih Dari Bungkulu Kita ke Pak Budi Di Jakarta Selamat pagi Pak Budi Halo Pak Budi Silahkan Pak Saya Dukung Ahok Pak Karena Saya Sebagai Masyarakat Jakarta Itu Sudah Tidak Pertanyaan Parti Politik Pak Kalau Ahok Independent Itu Menang Ya Pak Budi Masih bersama kami Pak Ya Sayang sekali Pak Budi Terputus Kita ke Penelpon Berikutnya Ada Pak Chandra Dari Malang Selamat pagi Pak Chandra Selamat pagi Pak Ivan Bagi 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 Ya Pertanyaan Saya Sampaikan Salur Untuk Partai Nastun Yaitu Partai Pertama Yang Dengan Kelima Situasi Seperti Ini Sehingga Melihat Secara Kasat Nata Langsung Mendukung Pak Al Sebagai Gubernur Apapun Alafannya Tanpa Sarat Yang Kedua Saya Amat Sangat Menyesalkan Saya Geris Bawai Amat Sangat Menyesalkan Apabila PDIP Tidak Segera Mengikuti Jejak Partai Nastun Pasti Suat Saat Akan Ditinggal Lirakyatnya Betapa Bodohnya Partai PGSP Kalau kita Menunggu Nahok Itu Sepertinya Sepilih Apa yang Diatakan Partai Nasdem Dulu Pilihan Pilihan Pilkaja Pilpres Apalagi Pilih Sarat Dengan Uang Kalau Kalau Ahok Nahok Pasti Jadi Saya Jamin Ahok 100% Pasti Jadi Bukan Seperti Yang Sekarang Ini Haji Lulung Malah Didukung Hancuran Negara Ini Ya Saya Jamin Saya Salud Dengan Pak Ben Asim Berikutnya Kembali Rakyat Jakarta Ini Sekarang Tidak Bodoh Rakyat Jakarta Jelas Melihat Hasil Hasil Daripada Pak Ahok PDIB Segera Mengeluarkan Keputusannya Untuk Mendukung Ahok Dan Pak Carot Baik Terima kasih Pak Chandra Dari Malang Kita Kepada Dasman Di Medan Selamat pagi Pak Dasman Selamat pagi Ibu Selamat pagi Pak Selagi Silahkan Jadi Ini Yang Perlu Kita Telah Seperti Ahok Ini Jadi Saya Rasa Memang Sudah Layak Untuk Kita Ikuti Dan Partai Juga Harus Sadar Bahwa Cara-cara Yang Selama Ini Dilakukan Itu Salah Benar-benar Salah Terbukti Banyak Yang Korupsi Banyak Yang Tertantap Banyak Yang Masuk Penjara Baik Tingkat Menteri Bubenur Bupati Dan Wali Kota Jadi Cara-cara Seperti Ahok Ini Memang Memberi Surprise Kepada Rakyat Terutama Di Luar Jawa Ini Tipe-tipe Orang-orang Yang Di Luar Jawa Tegas Jelas Dan Nyata Tidak Seperti Yang Selama Ini Tegas Di Luar Tetapi Di Dalam Hatinya Terlalu Terlalu Mengkhianati Rakyat Jadi Saya Rasa Ini Perlu Kita Tiru Dan Perlu Dicermati Seluruh Ketua-ketua Partai Yang Ada Di Indonesia Ini Bahwasannya Partai Partai Dipimpin Selama Ini Memang Luar Biasa Jahat Terima Kasih Terima kasih Pak Dasman Ini Kalimat Terakhir Cukup Kritikan Yang Cukup Kuat Pak Dasman Terima Kasih Terlalu Berpartisipasi Di Editorial Media Indonesia Dan Kita Nanti Kita Bahas Komentar Penelfon Tadi Tetap Di Editorial Media Indonesia Ahok Ini Menunjukkan Kepada Masyarakat Karena Dia Representasi Dari Masyarakat Itu Sendiri Bahwa Tidak Ada Tekanan Dari Partai Politik Manapun Dalam Pencahalan Kedua Dia Ahok Menunjukkan Bahwa Dia Benar-benar Berdiri Sebagai Sosok Profil Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Itu Sendiri Dan Silahkan Partai Politik Yang Ingin Bersama-sama Dia Berjuang Untuk Kemajuan Jakarta Menggunakan Ahok Ya Sebagai Pimpinan Gubernur Untuk Kemajuan Jakarta Jadi Ahok Tidak Ingin Sama Sekali Ada Intervensi Atau Keteritahitan Partai Politik Mengatur Dia Dalam Pencahalan Kali Ini Harus Berani Berani Keluar Dari Pakem Entah Dari Partai Apapun Itu Baik Pd Perjuangan Atau Dari Partai Apapun Yang Mencoba Untuk Mencending Ahok Untuk Menjadi Calon Gubernur Di 2017 Ini Ya Pak Elman Kita Sudah Masuk Sekmen Terakhir Dari Editorial Media Indonesia Hari Ini Sikap Tegas Dari Ahok Ini Apakah Memang Anda Lihat Betul-betul Bisa Menyadarkan Partai Politik Ya Pilihannya Tidak Mudah Karena Kalau Mereka Tidak Sadar Maka Dia Akan Binasa Dia Akan Ditinggal Dan Dia Nanti Akan Menjadi Ormas Nanti Nah Jadi Menurut Saya Dia Harus Mengikuti Apa Yang Disampaikan Oleh Ahok Ini Jadilah Partai Politik Yang Memang Mampu Menghasilkan Kader-kader Yang Handal Jadi Dan Jangan Lagi Mereka Membiasakan Model-model Mahar Jangan Lagi Meminta Uang Atau Dan Sebagainya Karena Kalau Selama Ini Kan Tadi Pak Mereka Untuk Uang Mahar Sampai Sampai 20M Belum Lagi Biaya Untuk Memenangkan Pilkadanya Kalau Ahok Saya pikir Ya Tidak perlu Pakai Uang Lagi Sehingga Memang Uang Yang Ada Dia Akan Gunakan Sepenuhnya Untuk Rakyat Dan Itulah Sebetulnya Hakikat Menjadi Seorang Kepala Daerah Jadi Seharusnya Partai Ini Memilih Calon Berbasis Kinerja Bukan Kepentingan Partai Polisi Jadi Jangan Melihat Calon Itu Karena Banyak Uang Dan Mampu Menjadikan Menjadi ATM Mampu Menjanjikan SKPD Mampu Menjanjikan Nanti Kalau terpilih Partai Partai Ini Akan Saya Ini Ini Nah Itu Sudah lewat Dan Ahok Sudah Mematahkan Itu Dan Ahok Ini Harapan Saya Seperti Tadi Dari Bengkulu Mereka Mengharapkan Model Ahok Gubernur Medan Tadi Mengharapkan Model Ahok Jawa Jadi Gubernur Menutara Karena Dua Gubernurnya Kan Dua Duanya Penjara Di Papua Juga Begitu Tapi Papua Kalau Dikasih Model Ahok Mungkin Dalam Waktu Lima Tahun Tengah Irian Itu Sudah Pasti Ada Jangan 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 Di Kereta Api Akan Ada Jadi Tidak Seperti Selama Ini Maka Itu Kita Doakan Ahok Ahok Ini Lahir Dimana Mana Dan Jangan Ada Yang Mengganggu Harapan Kita Harapan Kedua Mudah Mudah Presiden Pemerintah Bersama DPR Mau Berinisiatif Untuk Mengandemen Undang Sampai Sehingga Mungkin 2019 Atau 2024 Akan Lahir Akan Terbuka Jadi Calon Presiden Jalur Independen Sehingga Kita Tidak Menggantungkan Nasib Bangsa Ini Kepada Partai Politik Berantem Berkelahi Bagaimana Partai Berkelahi Menghasilkan Kadir Handal Gak Mungkin Jadi Kita Harapkan Jadilah Ahok Dimana Terima 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 Terima